Lihat Abraham, dia ada dalam berbagai macam kesulitan dan pergumulan, tetapi dia tidak berlari meninggalkan Tuhan. Lihat Abraham, di dalam kesulitan dan pergumulan dan segala hal yang dialami di dalam kehidupannya, anugerah Tuhan itu nyata atas kehidupannya, menopang kehidupan Abraham. Lihat Abraham sebagai sebuah contoh apa yang Allah lakukan di dalam sejarah, bahwa dia sumber pengharapan, bahwa dia tidak pernah menyerah dengan umatnya, bahwa ia bekerja menggenapi janjinya. Penulis surat Ibrani bukan hanya mengajak untuk melihat Abraham sebagai contoh kesabaran, ketekunan, sehingga janji Allah tergenapi, sehingga pengharapan itu mewujud nyata, tetapi dia juga mengajak untuk melihat bahwa pengharapan itu seperti saw. Dalam bahasa yang lebih lugas dan sederhana, dikatakan saudara-saudara, pengharapan kita itu seperti saw yang dikaitkan, yang dilabuhkan pada dasar yang tidak akan pernah goncang, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus Kristus.